Intro Polresta Barelang Batam menggelar ekspos tentang penangkapan seorang pria berinisial DV yang disangkakan sebagai pelaku mesum LGBT pada Senin 22 Oktober 2018 Tersangka diamankan di sebuah hotel di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau pada 9 Oktober 2018 Sejumlah barang bukti berupa pakaian, ponsel, kartu ATM, cairan untuk perawatan kulit serta barang lainnya milik pelaku ikut diamankan Berdasarkan pengakuan tersangka, pelanggannya adalah kaum pria warga Batam dan WNA yang berada di Batam Kapolresta Barelang, Kombes Paul Henki mengatakan penangkapan berawal dari hasil pantauan petugas Cyber Patrol atas beberapa status tersangka di akun Twitternya yang bernama Pada akun tersebut, tersangka menampilkan foto-foto mesum serta menawarkan jasa pijat sama pria dengan tarif antara 500 ribu hingga 1,5 juta rupiah Sudah banyak yang dilayani Nah ini menjadi keprihatian kita semua Melalui kesempatan rilis ini saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Orang tua yang memiliki terutama tidak hanya putri Kalau selama ini kita mengkhawatirkan putri jangan sampai terjerempak ke prostitusi dan lain-lain Tetapi terhadap putra Putra-putra kita yang mulai umur 14 tahun ke atas Bahkan mungkin masih 10 tahun ke ini harus kita pantau betul Terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi Semua bisa terjadi oleh karena peran serta orang tua Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 30 Jungto Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Atau Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Ancaman Kurungan Maksimal 6 Tahun Penjara Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan